Semarak Festival Balon Udara Wonosobo masih berlangsung hingga kini. Dimana balon-balon ini membumbung tinggi bergantian di berbagai daerah, di negeri, di atas awan. Namun bukan hanya pesonanya saja good people. Kali ini kami hadirkan pula behind the scene alias kisah dan juga teknis di balik layar Festival Istimewa ini. Fakta ini akan sekaligus menutup kebersamaan kita pada hari Rabu ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan juga selalu semangat dan senantiasa sehat untuk kita semuanya. Saya Enjian, sampai jumpa besok. Balon-balon udara raksasa, aneka corak, aneka rupa. Masih mengangkasa, semarakan langit negeri di atas awan Wonosobo. Bukan hanya memesona, balon-balon udara pun lambangkan sejumlah makna. Di antaranya jadi simbol sukacita akan datangnya hari kemenangan. Juga wujud sambutan buat keluarga dan handai tolan yang kembali ke kampung halaman. Tak ketinggalan, balon udara pun representasikan dilambungkannya syukur hingga harapan. Jadi bagian dari rangkaian kemeriahan lebaran di kawasan ini, balon udara juga merupakan tradisi yang senantiasa dilestarikan. Dan bukan hanya tergelar di satu lokasi. Karena antusiasme tinggi, kini festival terbagi jadi bagian-bagian yang tahun ini tergelar di 14 lokasi. Bergantian, sepanjang 11 hingga 20 April. Sepanjang pelaksanaan gelaran, dari tahun ke tahun, bukan tak ada sandungan. Terkait keselamatan penerbangan, tahun 2015 misalnya, penerbangan balon udara tanpa awak diprotes dunia aviasi. Dicari solusi, tahun 2017 terjalin kesepakatan. Penerbangan balon udara tradisional bisa dilakukan dengan catatan terkendali, terbatas, dan tidak dibiarkan terbang bebas tanpa tujuan. Tentuan dan peraturan pemerintah yang memang itu dilarang dengan cara diterbangkan. Oleh sebab itu, kami bekerjasama dengan komunitas balon udara Kabupaten Onosobo untuk merancang desain agar balon ini tetap bisa diterbangkan, tapi aman bagi seluruh masyarakat, aman bagi penerbangan, akhirnya dengan cara ditali, dengan cara ditambatkan. Seiring peraturan, pun ada sejumlah penyesuaian. Mulai bentuk balon, dari lonjong menjadi bulat, juga bahannya, yang kini berbahan kertas wajik. Ya, balon udara memang juga jadi wujud kebanggaan sekaligus kebersamaan sejak proses pembuatan. Bisa lembur sampai pagi untuk membuat balon tergantung corak dan motif yang dibuat seperti itu. Tujuannya itu sebenarnya untuk filosofinya ini sebagai...